Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillah wa syukrulillah Ala ni'matillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wassalam amma ba'd Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari majelis channel Youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Alhamdulillahi rabbil alamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala sayyitina muhammad Wa ala ala sayyitina muhammad Semoga solawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Masih terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wassalam Rasul yang memiliki syafaat yang agung Yang senantiasa kita tunggu syafaatnya Baik di dunia maupun di akhirat Dengan rida Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya rabbal alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Sempatkan untuk membaca seratus kali Zikir ini habis duhur Insya Allah biadhnillah Rezeki dunia akan mengejarmu Dengan rida Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya rabbal alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Mengejar rezeki itu seperti kita Mengejar bayangan kita Semakin kita kejar Maka bayangan itu pun semakin tidak bisa kita kejar Semakin kita melompat Dia juga ikut melompat Semakin kita Ibaratnya berusaha untuk mendekati Dia juga semakin menjauhi Artinya semakin kita berusaha Untuk mendapatkan dunia itu Ternyata dunianya tidak bisa didapatkan Lalu bagaimana caranya Tetapi kalau kita melakukan dengan cara Berbalik badan ya Dari arah sinar mataharinya Atau arah cahayanya Maka dengan mudah bayangan itu bisa kita pijak Nah lalu bagaimana aplikasinya dalam kehidupan Sahabat yang dimuliakan Allah Kalau orientasi atau tujuan kita ini Untuk mendapatkan riski dunia saja Maka kita akan dipermainkan oleh riski dunia Tetapi barang siapa melakukan sebaliknya Yaitu menjadikan semua tujuan dari amal ibadahnya Untuk kepentingan akhirat Mencari ridunya Allah subhanahu wa ta'ala Maka insya Allah Dia malah akan didekati Dalam kondisi dunia dan riski itu Dalam keadaan yang sehina Nah sahabat yang dimuliakan Allah Salah satu cara mencari ridunya Allah subhanahu wa ta'ala Adalah dengan cara menyempatkan untuk Membaca seratus kali Zikir ini habis duhur Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Bacaan zikirnya sangat pendek yaitu La ilaha illallahul malikul hakul mubin Muhammadur rasulullah sadiqul wa'dil amin Tiada Tuhan melainkan Allah Tuhan yang hak serta nyata Muhammad adalah utusan Allah Yang menempati janji serta dapat dipercaya Sempatkan untuk membaca La ilaha illallahul malikul hakul mubin Muhammadur rasulullah sadiqul wa'dil amin Insya Allah dengan niat kita Lillahi ta'ala karena Allah ta'ala Maka insya Allah kita akan diberikan Rohmatnya Allah Barang siapa yang mendapatkan rohmatnya Allah Maka urusannya menjadi mudah Termasuk salah satunya adalah Urusan perkara dunia Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe channel youtube Taman Surga Dan tekan tombol lonceng di sebelah kanannya Lalu pilih lonceng yang paling atas Atau lonceng yang bedering Supaya kita dapat pemberitahuan Ketika ada video terbaru yang kami update Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.